Nah Bapak Ibu sudah baca kitab Al-Imran Saya ingin menunjukkan beberapa bagian Bapak Ibu baca terjemahan yang tersedia juga di G-Class Itu dari Abdel Halim Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan bahasa Indonesia Maka mungkin akan terasa perbedaan-perbedaan Terjemahan yang dipilih Ini dari halaman 35 Mungkin mulai ayat 19 Di sini kita baca dulu bagaimana Abdel Halim menerjemahkannya Abdel Halim bilang Ini kata yang dipakai itu din Yang waktu kita baca surah Mekah Din itu bisa juga berarti hari akhir Jadi din yang benar In God's eyes is Islam Nah tapi Islam ini ya Diterjemahkan oleh Abdel Halim di sini Dengan penjelasannya bahwa Islam itu sendiri Dan ditulisnya I kecil Jadi bukan melulu menunjuk kepada satu agama tertentu Melainkan Islam itu adalah devotion to him alone Ya itu arti literalnya Islam sebenarnya Menyerahkan diri kepada Tuhan Ini di bagian C Ini ada catatan ke arah Al-Baqoro ayat 128 Coba kalau kita lihat ya Catatannya Al-Baqoro ayat 128 Nah ini loadingnya butuh waktu 128 Wah jauh juga Sedikit lagi Nah ini ya 128 Ini ya Bunyi ayatnya Our Lord make us devoted to you Ya disini Ada catatan kaki dari Abdel Halim ya Devoted to you B-nya ini Kata yang dipakai Aslama ya Artinya Sebenarnya Menjadi Islam ya Itu adalah Devoting ourselves to God Begitu ya Kalau kita baca ya Misalnya di web Quran Sebentar ya Kita cari Misalnya ayatnya itu Al-Baqarah 128 Nah ini ya Di web Quran Ya Tuhan Jadikanlah kami orang yang berserah diri Kepadamu Begitu ya Jadi Ini Masih diterjemahkan Di dalam arti harafiahnya Aslama Itu adalah Orang yang berserah diri kepada Tuhan Itu artinya Islam Begitu ya Sehingga Ketika Di Al-Imran itu ya Kalau kita baca tadi Al-Imran Ayat 19 Itu memakai akar kata yang sama ya Islam Aslama Begitu ya Nah Sesungguhnya agama di sisi Allah Ialah Islam Ya tapi Tadi Abdul Halim Menjelaskan Pakai tanda kurung ya Bahwa Bisa saja Ayat ini dibaca Sesungguhnya Agama di sisi Allah Ialah Berserah diri kepada Tuhan Begitu ya Karena itu artinya Islam Begitu ya Tidak berselisih Orang-orang yang telah diberi kitab Kecuali setelah mereka Memperoleh ilmu Karena kedengkian Di antara mereka Nah ini yang Di Apa Diangkat di dalam Textingnya Bu Seru ini ya Bahwa Kitab-kitab yang sebelumnya itu Dikonfirmasi Sebenarnya Tapi Bahwa mereka melawan Apa Muhammad dan kelompok Islam Mula-mula Itu yang menjadi Permasalahan ya Sehingga Dibilang orang-orang ini Yang telah diberi kitab Sebenarnya mereka ya People of the book Tapi Karena Memperoleh ilmu Terus muncul Kedengkian Jadi karena Kedengkian itulah Mereka melawan Umat Islam Yang mula-mula itu Ya tetapi True religion Adalah Berserah diri Kepada Tuhan Lalu Ini lanjutan Ayatnya Barang siapa Ingkar terhadap Ayat-ayat Allah Maka sungguh Allah Sangat Cepat Perhitungannya Lalu ayat 20 Kalau kita baca lagi Nah ini kembali Kita lihat ya Perbantahan yang terjadi Karena ayatnya Munculnya Bunyinya adalah Kemudian jika mereka Membantah engkau Maksudnya Muhammad Jadi ini kembali adalah Tipikal ayat Quran Kalimat langsung Dari Tuhan Ditujukan kepada Muhammad Dan Tuhan bilang Kemudian jika mereka Membantah engkau Katakanlah Aku berserah diri Kepada Allah Dan orang-orang Yang mengikutiku Dan katakanlah Kepada orang-orang Yang telah diberi kitab Dan Kepada orang-orang Buta huruf Sudahkah Kamu masuk Islam Ini kembali Kata yang dipakai Itu Islam Coba kita lihat Gimana cara Apa Cara Abdelhalim Menerjemahkannya Ayat 20 Al-Imran Ayat 20 Sebentar Kita lihat Itu ada di halaman 35 Tadi ya Al-Imran Ayat 20 If they argue If they argue with you Prophet Di situ ya Kembali ini kalimat langsungnya Jadi perlu dijelaskan ya If they argue with you Say I have devoted myself To God alone And so have my followers Jadi ini kembali Diterjemahkan Dengan Ini ya Arti harafiahnya Jadi kalau tadi Memakai kata Islam Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab Dan orang buta huruf Sudahkah kamu masuk Islam Kalau kita lihat Abdelhalim Ask those who were given the scripture As well as those without one Do you too Default yourselves to him alone Jadi Diterjemahkannya Harafiah literal Tidak ditulis Islam Karena kalau ditulis Islam Itu Mengindikasikan Satu agama yang spesifik Tertentu Tetapi Kalau diterjemahkan seperti ini Ini lebih kepada sikap Sikap hati Apakah berserah kepada Tuhan Tanya kepada mereka Yang sudah diberi kitab itu Apakah kamu juga Telah menyerahkan diri kepada Tuhan If they do Jadi Jika mereka berserah kepada Tuhan They will be guided Mereka juga akan dituntun But if they turn away Jika mereka Mengingkari Your only duty Is to convey the message Tugas kamu Maksudnya Muhammad Tugas kamu adalah Untuk Menyatakan beritanya Tuhan Is aware Of his servants Jadi Di Tengah perlawanan itu Di dalam Ayat Quran ini Al-Imran Ayat 20 Dibaca bahwa Tuhan memerintahkan Muhammad Kalau dia dilawan Kamu tanya aja Apakah Orang-orang yang melawan Kamu itu Yang berkitab itu Sudah berserah diri Kepada Tuhan Kalau mereka Bilang iya Mereka akan dituntun Jika mereka Apa Turn away Maka tugas kamu Hanya Memberitakan saja Begitu ya Sehingga Mungkin konotasinya adalah Tidak perlu terlibat Dalam perkelahian Begitu ya Karena tugasnya Hanya memberitakan saja Begitu ya Nah ini ya Kalau Kita baca Terjemahan Web Quran Ide ya Itu tadi ya Katakanlah kepada Orang-orang yang telah Diberi kitab Dan kepada Orang-orang buta huruf Sudahkah kamu Masuk Islam Jika mereka Masuk Islam Berarti mereka Telah mendapat Petunjuk ya Di dalam bahasa Abdul Halim tadi Jika mereka Berserah diri Kepada Tuhan Mereka Telah mendapat Petunjuk Tetapi jika mereka Berpaling Maka kewajibanmu Hanyalah menyampaikan Convey the message Begitu ya Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya Nah jadi Di dalam Terjemahan Juga ada Pilihan kata Bagaimana Menerjemahkan Hal itu Kalau Kita Lihat Terjemahan Bahasa Indonesia Kesannya adalah Oh Harus masuk Islam Begitu ya Tapi kalau Islam itu Diterjemahkan Menjadi arti Harafiahnya ya Tanya aja Mereka Apakah berserah diri Kepada Tuhan Atau tidak Karena kalau berserah diri Kepada Tuhan Bukan masuk agama Islam ya Melainkan Berserah diri Kepada Tuhan Orang-orang yang berkitab itu Mereka pun Akan dituntun Begitu ya Nah jadi Sebenarnya Kalau menerjemahkannya Seperti Abdel Halim ya Maka terbuka Kemungkinan-kemungkinan ya Saya ingat pertanyaan Pak Erlang Di texting Minggu lalu ya Pak Erlang itu Menanyakan Kalau gitu ya Sebenarnya Kalau ada orang yang Beragamanya Secara resminya Agama yang lain Begitu ya Katakanlah Termasuk di dalam Agama-agama resmi Yang diakui di Indonesia Begitu ya Dan orangnya hidupnya Hidupnya baik Hidupnya saleh Gitu ya Berserah kepada Tuhan Kalau kita mau pakai kata itu Apakah Menurut Islam Orang-orang itu juga Akan selamat Begitu ya Nah kalau Berdasarkan Al-Imran Ayat 20 itu Mereka juga Memperoleh tuntunan Jadi sebenarnya Ada keterbukaan itu ya Yang disediakan oleh Quran Sebenarnya Bisa Bersifat sangat Inklusif Sebenarnya Begitu ya Ikut merangkul Semua umat beragama Selama Mereka hidup saleh Dan berserah diri Kepada Tuhan Ya karena Kata Islam itu sendiri Sebenarnya artinya Berserah diri Kepada Tuhan Bukan melulu Apa Ikut dalam aturan-aturan Keagamaan Organisasi tertentu Begitu ya Nah jadi Sehingga Menerjemahkannya demikian ya Saya rasa Abdul Halim Bukan Apa Bukan Tanpa pemikiran ya Menerjemahkannya Pilihan katanya Seperti itu ya Tentu di satu sisi Dia mungkin Pengen menghadirkan Terjemahan Quran itu Lebih dekat Ke bahasa aslinya ya Sehingga Perasaan-perasaan Yang terkandung Di ayat-ayat itu Juga muncul Lebih gamblang Gitu ya Tetapi juga Mungkin Abdul Halim itu Ingin mendorong Semacam semangat Yang lebih terbuka Begitu ya Terhadap bahwa Inti Dari Islam Itu sebenarnya adalah Berserah diri kepada Tuhan Ya sehingga bisa Lebih terbuka juga Sebenarnya terhadap Agama-agama yang lain Begitu Nah mungkin Sampai disitu dulu ya Kalau Mau Lihat Beberapa Ayat pembuka Dari Al-Imran itu Ada komentar? Pertanyaan? Pak Erlan Mudah-mudahan Terjawab ya Pertanyaannya yang Minggu lalu ya Nah tapi Itu memang Tergantung Cita rasa Tafsirnya ya Jadi memang Gak semua Orang Islam Akan menyetujui Hal itu ya Even Apakah Terjemahan Atau pandangan Abdel Halim itu Mainstream Atau Beredarnya Di kalangan Akademisi Di Oxford Gitu ya Ya Kita Kita Mungkin bisa merasakan Perbedaan-perbedaan Tergantung Komunitasnya Begitu ya Nah Kita lihat lagi ya Bagian yang lain Yang mungkin Interesting ya Di halaman 38 Jadi disitu ada Kisah Soal Maria ya Karena Sebenarnya Keluarga Imran ya Itu Somehow Ayahnya Maria Begitu ya Which is Itu juga agak Membingungkan Buat Teman-teman yang Kristen Karena Sil-silah yang Semacam itu Tidak Tertulis di Injil ya Lantas munculnya Dari mana Begitu ya Nah Kita lihat Ayat Ini halaman 38 ya Itu Mungkin Kita baca dari Halaman 37 Mulai ayat 45 ya Ini Ayat-ayat yang Mengisahkan Tentang Maria Ibu Yesus ya Jadi ayat 45 The angel Said Mary God gives you News of a word From him Whose name Will be the Messiah Jesus Son of Mary Jadi ini Di dalamnya juga Tersirat Banyak hal ya Kepada Maria Allah Memberikan Berita Yaitu Ini ya Kalimat Dari Tuhan Ini Kalimat Allah Sebenarnya Sehingga Yesus itu Memang disini Disebut sebagai Firman Allah Kalau kita Mau baca Di ayatnya Semacam itu Yang namanya Adalah Mesias Mesayah Disini Jelas Abdel Halim Memilih Terjemahan itu Kalau di bahasa Indonesia Mungkin Kadang-kadang Punya nuansa Yang berbeda Kalau kita Lihat ya Coba terjemahan Web Quran Ayat 45 Tadi Saya cari Dulu Ayat 45 Coba kita Lihat ya Web Quran Terjemahannya Ini ada Penjelasan Di depannya Ingatlah Ketika para Malekat berkata Wahai Mariam Sesungguhnya Allah Menyampaikan Kabar Gembira Kepadamu Tentang Sebuah Kalimat Darinya Jadi Ini juga Ditulis Firman Allah Ini sebenarnya Kabar Gembiranya Adalah Firman Allah Yaitu Seorang putra Namanya Al-Masih Nah Cuma Di bahasa Indonesia Al-Masih Itu Memang Langsung Bernuansa Islami Karena Orang Kristen Tidak Biasa Pakai Kata Al-Masih Melainkan Pakai Kata Mesias Tapi Kalau Lihat Terjemahan Bahasa Inggris Itu jelas Bahwa Itu memang Tentang Mesias Dan Al-Masih Isa 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 Putra Mariam Seorang Terkemuka Di dunia Dan Di akhirat Dan Termasuk Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah Jadi Yesus Digambarkan Di ayat Ini Orang Yang Dekat Kepada Allah Digambarkan Sebagai Firman Allah Ini Bahkan Cocok Dengan Kitab Yohanes Ayat 1 Bahwa Pada mulanya Adalah Firman Firman Itu adalah Allah Firman Itu bersama-sama Dengan Allah Lalu Di Yohanes 1 Firman Itu Telah Menjadi Manusia Yaitu Yesus Jadi Ini Juga Disebut Bahwa Yesus Adalah Firman Allah Dan Disebut Mesias Jadi Interestin Sekali Sebenarnya Ayat-ayat Ini Lalu Kita Lihat Lagi Bagaimana Ini Abdelhalim Meneruskan Nah Ini Tentang Yesus Ayat 46 Dia Bagaimana 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 Jadi Dari Bayi Yesus Akan Berkata-kata Ini Kisah Yang Gak Ada Di Injil Bahwa Yesus Begitu Baik Bahkan Sudah Melakukan Mujizat Sudah Bisa Bicara Begitu Jadi Yesus Termasuk Dari Orang-orang Yang Saleh Lalu Tapi Maria Bertanya Bagaimana Saya Bagaimana Bagaimana Saya Bisa Mempunyai Anak Kalau Belum Disentuh Laki-laki Begitu Ya Di Angel Set This Is How God Creates What He Will When He Has Orden Something He Only Says Be And It Dis Jadi Allah Mencipta Dengan Cara Memerintahkan Sesuatu Kata Malaikat Dia Akan Bilang Jadilah Maka Itu Akan Terjadi Ini Di Dalam Bahasa Aslinya Kun Fayakun Kalau Ada Mendengarkan Orang Yang Mengutip Kun Fayakun Maksudnya Be An Idis Begitu Ini Ayat 47 Coba Kita Lihat Quran Web Ide Mungkin Bapak 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 Ibu Pengen Dengar Bunyinya Juga Oh Ini Ayat 46 Dia Berbicara Dengan Manusia Sewaktu Dalam Buayan Ini In His Invency Di Terjemahannya Abdelhalim Itu Ada Catatan Kakinya Itu Maksudnya Tempat Untuk Anak Kecil Jadi Di Bahasa Indonesia Diterjemahkannya Dalam Buayan Dan Ketika Sudah Dewasa Dia Termasuk Di Antara Orang Saleh Lalu Dia Mariam Berkata Tuhanku Bagaimana Mungkin Aku Akan Mempunyai Anak Padahal Tidak Ada Seorang Laki-laki Pun Yang Menyentuhku Lalu Dia Penjelasannya Di Terjemah Indonesia Allah Tapi Tadi Abdelhalim Menerjemahkannya Angels Malaikat Sehingga Dia Ini Siapa Memang Tergantung Taksir Pilihan Terjemahannya Biasanya Ada Penjelasan Taksir Di Bahasa Indonesia Ini Allah Yang Berfirman Demikianlah Allah Menciptakan Apa Yang Dia Kendaki Apabila Dia Menetapkan Sesuatu Dia Hanya Berkata Kepadanya Jadilah Maka Jadilah Sesuatu Ini Mirip Sekali Dengan Kalau Kita Baca Kejadian Di Perjanjian Lama Allah Berkata Jadilah Maka Terjadi Penciptaan Creation Ex Nihilo Dari Tidak Ada Menjadi Ada Karena Semata Mata Allah Berfirman Coba Kita Dengar Bunyinya Itu Yang Bagian Terakhir Ya Kun Fayakun Itu Jadilah Maka Jadilah Sesuatu Kun Fayakun Lalu Di ayat 48 Kita Baca Dan Dia Allah Mengajarkan Kepadanya Maksudnya Yesus Kitab Hikmat Taurat Dan Injil Dan Sebagai Rasul Kepada Bani Israel Dia Berkata Aku Telah Datang Kepada Kamu Dengan Sebuah Tanda Mujizat Dari Tuhan Mu Yaitu Aku Membuatkan Bagimu Dari Tanah Berbentuk Seperti Burung Lalu Aku Meniupnya Jadi Dari Tanah Burung Dari Tanah Tanah Liat Mungkin Bayangannya Maka Menjadi Seekor Burung Dengan Ijin Allah Yang Dibuat Dengan Mujizat Menjadi Burung Burung Hidup Begitu Ya Oleh Yesus Dan Aku Menyembuhkan Orang Yang Buta Sejak Dari Lahir Dan Orang Yang Berpenyakit Kusta Dan Aku Menghidupkan Orang Mati Dengan Ijin Allah Dan Aku Beritahukan Kepadamu Apa Yang Kamu Makan Dan Apa Yang Kamu Simpan Di Rumah Sesungguhnya Pada Yang Demikian Terdapat Suatu Tanda Bagimu Jika Kamu Orang Beriman Jadi Ini Ini Juga Komentarnya Ibu Seruni Di Texting Bahwa Kalau Di Injil Kita Membaca Yesus Melakukan Mujizat Mujizat Begitu Maka Itu Adalah Konfirmasi Bahwa Yesus Itu Memang Spesial Punya Punya Esensi Yang Lebih Daripada Manusia Dan Itu Menunjukkan Memang Tuhan Yang Sedang Beracara Di Dalam Diri Yesus Nah Kalau Di Quran Mujizat Mujizat Itu Juga Dicatat Kecuali Yang Menjadikan Burung Dari Tanah Liat Ini Kalau Menurut Penelusuran Dari Gospel Of Invency Of Thomas Ini Tidak Masuk Dalam Kanon Injil Yang Diterima Oleh Orang Kristen Karena Agak Terlambat Kitabnya Lebih Dari Abad Kedua Tapi Di Quran Mujizat Yang Dilakukan Yesus Itu Bukan Meneguhkan Sifat Keilahian Melainkan Menjadi Tanda Kerasulan Dan Orang Beriman Begitu Jadi Mengambil Nuansa Pemaknaan Yang Berbeda Kalau Kita Lihat Misalnya Kalau Penasaran Lihat Ini Soal Ini Yesus Sebagai Firman Allah Dan Sebagai Mesias Ini Tafsirnya Gimana Kita bisa Lihat Tafsirnya Disini Ini Tafsir Surah Ini Ada Tafsir Kemenak Di Dalam Ayat Ini Allah Mengingatkan Nabi Muhammad Cerita Maryam Dikala Jibril Datang Kepadanya Membawa Kabar Gembira Kepadanya Bahwa Dia Akan Melahirkan Seorang Putra Yang Saleh Ketika Jibril Menyampaikan Kabar Gembira Itu Allah Telah Memilihnya Menyucikannya Dan Untuk Tetap Beribadah Kepada Allah Dan Selalu Bersyukur Kepadanya Yang Dimaksud Dengan Malaikat Disini Yalah Jibril Jadi Memang Tafsirnya Menyebutnya Jibril Walaupun Diterjemahannya Allah Berfirman Tapi Allah Berfirman Selalu Dipahaminya Sebagai Melalui Jibril Lalu Kami Mengutus Roh Kami Jadi Roh Kudus Itu Ditafsirnya Jibril Kepadanya Maka Dia Menampakkan Diri Dihadapannya Dalam Bentuk Manusia Yang Sempurna Ini Dari Surah Lain Jadi Dihubungkan Dengan Surah Maryam Ini Surah 19 Ayat 17 Disini Ada Penjelasan Tentang Isa Disebut Kalimat Allah Sebagai Pemberitahuan Tentang Proses Penciptaannya Yang berlainan Dengan Kejadian Manusia Biasa Jadi Bukan Kalimat Allah Itu Semacam Mempunyai Esensi Keilahian Melainkan Kelahirannya Yang Berbeda Dari Manusia Biasa Begitu Itu Pemakna Isa Al-Masih Dinamai Al-Masih Dinamai Mesias Sedang Al-Masih Itu adalah Gelar Raja Karena Kata Al-Masih Dalam Taurat Dan Injil Berarti Yang Disapu Atau Yang Diminyaki Ini Memang Benar Al-Masih Itu Artinya The Anointed One Yang Diurapi Yang Dipilih Biasanya Memang Mengacu Kepada Kerajaan Tetapi Di Dalam Pemahaman Yudaisme Dan Kekristenan Memang Ada Kerajaan Daud Itu Yang Akan Dikukuhkan Allah Dan Yesus Itulah Realisasi Penggenapan Dari Kerajaan Daud Yang Bisa Bertahan Untuk Selama-lamanya Karena Kerajaan Daud Yang Sesungguhnya Yang Di atas Dunia Memang Sudah Runtuh Jadi Buat Orang Kristen Memang Jelas Al-Mahsi Mengacu Kepada Kerajaan Kekal Dan Menunjuk Kepada Sesuatu Keilahian Yang Mungkin Tersembunyi Dari Mata Manusia Tetapi Dinyatakan Lewat Gelar-gelar Itu Cuma Di dalam Quran Dan Di dalam Tafsir Yang Umum Mendapatkan Pemaknaan Yang Berbeda Memang Jadi Disini Dibilang Mengacu Kepada Raja Menyapu Dan Meminyaki Itu Suatu Ketentuan Dalam Adat Istiadat Bahwa Siapa Yang Telah Disapu Dengan Minyak Suci Oleh Kepala Agama Maka Dia Sudah Menjadi Suci Pula Cakap Untuk Memegang Kerajaan Memiliki Ilmu Pengetahuan Dan Kekuasaan Lagi Mendapat Berkah Jadi Mengacu Kepada Kesucian Dan Kecakapan Kalau Sudah Di Urapi Disini Allah Menunjukkan Bahwa Isa Senantiasa Mendapat Berkah Walaupun Belum Pernah Disapu Dengan Minyak Suci Itu Jadi Maksudnya Walaupun Tidak Diminyaki Secara Literal Tetapi Gelarnya Almasih Mesias Mengacu Kepada Kesucian Dan Kepada Keberkahan Yang Mengikuti Yesus Begitu Tafsirnya Terhadap Gelar Itu Ada Ada Pula Yang Mengatakan Bahwa Nama Isa Berasal Dari Kata Yunani Yasu Artinya Yang Diselamatkan Yang Terpilih Ya Ini Kalau Joshua Sebenarnya Artinya Allah Menyelamatkan Para Nabi Dahulu Telah Menerangkan Bahwa Yang Bahwa Akan Datang Seorang Almasih Dia Seorang Raja Yang Akan Mengembalikan Kekuasaan Bani Israel Yang Telah Hilang Jadi Ini Penjelasannya Ini Mengacu Kepada Harapan Dari Perjanjian Lama Memang Maka Ketika Isa Lahir Dan Dinamai Almasih Segolongan Mereka Beriman Kepadanya Orang-orang Yahudi Yang Mengingkarinya Berpendapat Bahwa Yang Dijanjikan Itu Belum Datang Dia Dinamakan Ibnu Mariam Untuk Memberi Pengertian Bahwa Isa Lahir Tanpa Ayah Karena Itulah Ia Dinisbatkan Kepada Ibunya Jadi Ini Kelahiran Yang Istimewa Dikandung Dari Roh Kudus Hal-hal Semacam Itu Sebenarnya Dikonfirmasi Oleh Ayat-ayat Quran Hanya Mendapatkan Pemaknaan Pemaknaan Yang Berbeda Lalu Isa Almasih Mempunyai Kedudukan Yang Terkemuka Di Dunia Mendapat Tempat Di hati Orang Mukmin Serta Dihormati Perbaikan Perbaikan Yang Ditinggalkan Isa Tetap Membekas Di Kemudian Hari Kebesarannya Jauh Lebih Nyata Daripada Kebesaran Para Penguasa Atau Raja Raja Sebab Orang Orang Menghormati Para Penguasa Dan Raja Itu Adalah Untuk Menghindarkan Diri Dari Penyiksaan Mereka Karena Takut Terhadap Gezaliman Mereka Atau Untuk Mengambil Muka Agar Diberi Kedudukan Duniawi Kebesaran Demikian Adalah Kemegahan Semuh Belaka Tanpa Ada Bekasnya Sedikitpun Di Dalam Jiwa Bahkan Mungkin Menimbulkan Kebencian Jadi Di Tafsir Yang Ini Sebenarnya Cukup Simpati Kepada Yesus Bahwa Orang Kalau Mengikut Yesus Dan Menghormati Yesus Bukan Seperti Raja-raja Dunia Yang Lain Yang Hanya Membuat Orang Takut Terus Mungkin Mencari Muka Supaya Hidupnya Jadi Susah Kalau Mengikut Yesus Itu Bukan Karena Hal-hal Itu Selain Dari Itu Yesus Mempunyai Kebesaran Di Akhirat Yaitu Kedudukan Dan Kemuliaan Yang Tinggi Karena Beliau Senantiasa Dekat Kepada Allah Jadi Bahwa Yesus Dekat Kepada Allah Jadi Itu Tafsirnya Kalau Dari Kementerian Agama Terhadap Ayat-ayat Ini Kalau Kita Lihat Ayat Bagian Kun Fayakun Ini Kalau Buat Orang Kristen Mujizat Kelahiran Yesus Itu Juga Mengkonfirmasi Sesuatu Yang Esensinya Berkaitan Dengan Keilahian Karena Juga Mengacu Kepada Kitab Yesaya Yang Menjanjikan Ada Nanti Seorang Perempuan Muda Akan Melahirkan Seorang Anak Dan Dia Akan Disebut Immanuel Karena Allah Beserta Kita Begitu Nah Tapi Di Quran Biasanya Juga Memperoleh Tafsir Dan Pemaknaan Yang Berbeda Ini Tafsir Kemenak Maryam Mengarahkan Kata-katanya Kepada Allah Yang Telah Mengutus Jibril Bagaimana Aku Akan Memperoleh Seorang Putra Padahal Aku Tidak Bersuami Jadi Tidak Disentuh Laki-laki Maksudnya Tidak Bersuami Itu Tafsir Terjemah Yang Lebih Harafiah Tidak Disentuh Laki-laki Apakah Kejadian Yang Demikian Itu Dengan Perkawinan Dahulu Ataukah Dengan Kodrat Allah Semata-mata Mungkin Maksud Kata-kata Maryam Itu Untuk Menyatakan Kekagumannya Pada Kekuasaan Allah Dan Memandang Hal Itu Sebagai Suatu Mujizat Yang Besar Allah Menjelaskan Bahwa Kelahiran Demikian Akan Terjadi Bila Mana Allah Menghendakinya Allah Menciptakan Apa Yang Dikendakinya Jika Allah Berkendak Menetapkan Sesuatu Maka Hanya Cukup Berkata Kepadanya Jadilah Engkau Lalu Jadilah Dia Kun Faya Kun Ini Jadi Soal Penciptaan Dan Keajaibannya Lalu Sedikit Tafsir Tentang Tentang Cloning Keajaiban Keajaiban Jadi Ini Menarik Juga Bahwa Departemen Kemenak Departemen Agama Mengeluarkan Tafsir Yang Menghubungkan Ayat Itu Dengan Bagian-bagian Dari Ilmu Pengetahuan Misalnya Tentang Cloning Dan Sebagainya Tapi Apakah Mungkin Beredar Ada pandangan Bahwa Cloning Dipandang Gambaran Dari Kepercayaan Islam Disebut Dilahirkan Kembali Sehingga Disini Perlu Dijelaskan Bahwa Apabila Cloning Dipandang Sebagai Gambaran Dari Dilahirkan Kembali Maka Hal Itu Tidak Benar Karena Dalam Ayat Di bawah Ini Jelas Bahwa Kelahiran Kembali Manusia Dikendalikan Oleh Allah Ini Mengacu Ke surah Raya Surah 30 Ayat 27 Jadi Ini Menarik Sekali Dikaitkannya Dengan Ilmu Genetika Karena Mungkin Persoalan Mujizat Itu Jadi Terasa Berkontradiksi Dengan Sains Modern Sehingga Perlu Penjelasan Yang Agak Panjang Dan Terutama Penjelasan Yang terkait Dengan Hal-hal Modern Lalu Disini Juga Islam Menolak Cloning Jadi Muncul Juga Semacam Tafsir Yang terkait Sama Etika Karena Apa yang Boleh Dan tidak Boleh Juga Dikemukakan Disini Dan Islam Menolak Cloning Manusia Dan Diberikan Alasan Alasannya Ini Panjang Juga Tafsirnya Tapi Justru Berusaha Mengaitkan Dengan Ilmu Pengetahuan Modern Dengan Genetika Dan Dengan Cloning Nah Ini Mungkin Baca Paragraf Yang Terakhirnya Para Filsuk Dan ilmu Menjaman Sekarang Menetapkan Bahwa Mungkin Terjadi Suatu Binatang Lahir Dari Sesuatu Yang Bukan Binatang Maka Kalau Demikian Halnya Jika Ada Seorang Jadi Kalau Ada Seekor Binatang Lahir Dari Seekor Binatang Lain Yang Berbeda Macamnya Adalah Sangat Mungkin Dan Masuk Akal Jadi Mungkin Ini Juga Upaya Membuat Mugjizat Itu Jadi Bisa Lebih Cocok Dengan Pemahaman Modern Tentu Tafsir Semacam Ini Menjadi Perdebatan Apakah Kalau Kita Membaca Kitab Kuno Kita Fair Atau Tidak Memakai Pengetahuan Modern Kita Untuk Membaca Sesuatu Konteks Yang Dari Dunia Kuno Karena Konteks Di Dunia Kuno Itu Misalnya Ada Kalangan Yang Berpendapat Bahwa Allah Berbicara Memang Dengan Bahasa Bahasa Yang Dimengerti Oleh Zaman Kuno Karena Kalau Enggak Pakai Bahasa Zaman Modern Nanti Orang Yang Menerima Ayat Ayat Itu Bisa Enggak Paham Sama Sekali Begitu Jadi Sehingga Tafsir Yang Fair Adalah Berusaha Melihat Konteks Dunia Kuno Itu Atau Yang Konteks Pada Satu Runya Ayat Itu Seperti Apa Lalu Memahami Dari Sana Bukan Bukan Membawa Pengetahuan Modern Untuk Dikenakan Kepada Teks Yang Kuno Tapi Ini Perdebatan Dan Tampaknya Buat Komunitas Islam Terlihat Dari Tafsir Kemenak Itu Tampaknya Hal Itu Bisa Diterima Bahwa Memakai Sains Modern Untuk Berusaha Didiskusikan Dan Ditafsirkan Untuk Memaknai Ayat Ayat Quran Dan Mungkin Ini Karena Pengaruh Konsep Pewahyuannya Bahwa Quran Itu Memang Dipercayai Turun Dari Sorga Berlaku Untuk Segala Zaman Sehingga Untuk Diskusi Dengan Ilmu Zaman Modern Mestinya Juga Bisa Diharmoniskan Jadi Itu Kita Lihat Beberapa Tafsir Dari Bagian Ayat Ayat Yang Mungkin Juga Familiar Untuk Orang Kristen Dengan Beberapa Variasi Dan Perbedaan Tapi Pemaknaannya Memang Sama Sekali Berbeda Berfungsinya Ayat Itu Jadi Berbeda Ada Ada pertanyaan Sejauh Ini Komentar Silahkan Kalau ada Komentar Atau Pertanyaan Oh Kita Coba Lihat Pertanyaan Texting Ini Ini dari Bu Seruni Ini Kembali Bu Seruni Muncul Pertanyaan Berkali-kali Dalam Beberapa Texting Beberapa Minggu Bahwa Memang Quran Itu Menekankan Ada Kitab Yang Sebelumnya Bahwa Ada Kelompok Orang-orang Berkitab Yang Dikonfirmasi Tapi Begitu Kisahnya Dari Taurat Dan Injil Dikutip Di Quran Itu Biasanya Pemaknaannya Berbeda Dari Tulisan Injil Sendiri Atau Tulisan Taurat Perjanjian Lama Itu Sendiri Misalnya Bu Seruni Soal Mujizat Yang Dilakukan Oleh Yesus Itu Lebih Kepada Kalau Kita Baca Ayatnya Tadi Memaknai Kesalehan Kesucian Begitu Ya Atau Paling Tidak Ini Menurut Ibu Seruni Atas Seijin Allah Sedangkan Kalau Di Kitab Injil Itu Lebih Menunjukkan Bahwa Di dalam Sosok Pribadi Yesus Ini Ada Sesuatu Yang Berbeda Jangan-jangan Dia Bukan Semata-mata Manusia Belaka Begitu Sehingga Pertanyaannya Kenapa Terjadi Perbedaan Semacam Itu Di satu Sisi Dikonfirmasi Di sisi Yang lain Message Itu Berbeda Begitu Ini Pertanyaan Yang Menggelantung Terus Di Benak Bu Seruni Tampaknya Memang Jadi Dari Sisi Islam Pandangan Tradisional Itu Adalah Tahrif Itu Yang Kita Bahas Di Beberapa Pertemuan Yang Lalu Bambang Ruseno Mengatakan Bahwa Secara Umum Umat Islam Itu Merasa Injil Dan Kitab-kitab Yang Sebelumnya Itu Sudah Terdistorsi Cuma Ada Injil Ada Tahrif Yang Bilang Bahwa Tekstnya Berubah Namun Ada Yang Bilang Hanya Tafsirnya Yang Berubah Nah Pak Bambang Ruseno Sendiri Lebih Cenderung Kepada Yang Tafsirnya Yang Berubah Begitu Ya Kalaupun Mau Memaknai Tahrif Karena Alasannya Pak Bambang Ada Kok Ahli-ahli Islam Seperti Al-Ghazali Yang Menerima Otentisitas Teks Alkitab Kristen Dan Yahudi Begitu Ya Jadi Gak ada Masalah Di Teksnya Sehingga Kalau Mau Diperdebatkan Apakah Pemaknaannya Yang Berubah Gitu Nah Saya Rasa Itu Memang Lebih Ini Lebih Masuk Akal Usulan Yang Semacam Itu Karena Sebenarnya Keluhannya Seperti Beberapa Ayat Al-Imran Yang Kita Baca Adalah Kepada Orang-orang Itu Kok Melawan Orangnya Gak Percaya Dan Sebagainya Jadi Yang Lebih Dipermasalahkan Sebenarnya Adalah Kelompok Orang-orang Berkitab Dari Yang Sebelumnya Kenapa Menunjukkan Permusuhan Yang demikian Kepada Umat Islam Mula-mula Dan Kepada Kelompok Muhammad Nah Kalau Kita Lihat Jadi Memang Ada Transisi Antara Yudaisme Ke Kristen Lalu Kalau Agama Islam Munculnya Terkait Dengan Kekristenan Karena Ada Koneksi Misalnya Kepada Kisah-kisah Kristen Yang sebelumnya Bahkan Pamannya Muhammad Yang Diakini Beragama Kristen Sehingga Ada koneksi Kepada Kekristenan Itu Nah Antara Kristen Sama Yahudi Waktu terjadi Transisi Sebenarnya Ada ketegangan Juga Itu Disitu Hanya Memang Kekristenan Itu Tidak Membangun Konsep Tahrif Yang Bilang Bahwa Kitab-kitab Orang Yahudi Itu Sudah Dipalsukan Atau Terdistorsi Atau Terkorupsi Begitu Jadi Walaupun Kekristenan Memahami Perjanjian Lama Itu Berbeda Dari Yudaisme Ada Perbedaan Perbedaan Tetapi Tidak Mengembangkan Pandangan Yang Bilang Bahwa Teks Perjanjian Lama Itu Sudah Sudah Berubah Dan Terdistorsi Tetapi Islam Waktu Muncul Dan Berinteraksi Dengan Kekristenan Rupanya Membangun Pandangan Semacam Itu Bahwa Ini yang Kitab Yang Sebelumnya Entah Tafsirnya Atau Tekstnya Sudah Terdistorsi Jadi Memang Ada Kemungkinan Kemungkinan Yang Dibangun Tapi Sesungguhnya Di dalam Transisi Antara Yudaisme Kekristen Dan Kekristen Ke Islam Yang Menjadi Masalah Pertengkaran Kontekstual Orang-orang Di Jamannya Ini Kalau kita Baca Di Alkitab Kristen Sebenarnya Ada Jejak Yang Semacam Terhadap Orang Yahudi Ini Kalau saya Tunjukkan Saya pakai Alkitab Sabda Ini Terjemahan Baru Kalau kita Cari Saya cari Kata Orang Yahudi Terutama Saya Kumpulkan Ayat-ayat Yang muncul Dari Kitab Yohanes Kitab Yohanes Itu Diestimasi Mungkin Akhir Abad Pertama Mungkin Tahun 90-an Injil Yohanes Dan Pada Saat Itu Antara Kelompok Yesus Dan Orang Yahudi Pada Umumnya Di Sinagoga Terjadi Ketegangan Dan Banyak Orang Ketentu Diusir Dari Sinagoga Sehingga Antara Kelompok Yahudi Yang Secara Umum Dan Kelompok Yesus Terjadi Pertengkaran Dan Ketegangan Kalau kita Baca Kitab Yohanes Kata-kata Orang Yahudi Punya Konotasi Yang Konfrontatif Dan Bisa Agak Negatif Di Beberapa Bagian Misalnya Kita Baca Yohanes 5 Ayat 10 Ketika Itu Orang-orang Yahudi Berkata Kepada Orang Yang Baru Sembuh Itu Jadi Ada Orang Yang Disembuhkan Lalu Dibilang Orang-orang Yahudi Ini Berkata Kepada Orang Yang Baru Sembuh Itu Hari 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 Yahudi Ini Sebenarnya Cukup Aneh Kenapa Karena Kalau kita Menyadari Yohanes Yang Diakini Menulis Injil Ini Orang Yahudi Yesus Orang Yahudi Dan Kelompok Yesus Pada saat Itu Banyak Orang Yahudi Tetapi Disini Ditulis Orang-orang Yahudi Itu Yang Menjadi Konfrontatif Jadi Kalau kita Nulis Orang Indonesia Orang-orang Indonesia Melawan Orang-orang Tertentu Ini Jadi Pemakaian Kata Orang Yahudi Disini Ini Agak Aneh Karena Penulisnya Orang Yahudi Yesus Juga Orang Yahudi Tetapi Secara Spesifik Bilang Orang-orang Yahudi Gitu Ya Kan Kalau kita Sesama Orang Indonesia Menulis Tentang Orang Indonesia Kita Nggak Bilang Bahwa Orang-orang Indonesia Itu Melawan Jadi Ini Muncul Kalau Kita Membacanya Kurang Hati-hati Maka Kita Akan Punya Kesan Bahwa Semua Orang Yahudi Jahat Karena Pemakaian Katanya Seolah-olah Menggeneralisasi Orang-orang Yahudi Itu Berkata Kepada orang Yang baru Sembuh Itu Atau Misalnya Ini Dan Karena Itu Orang-orang Yahudi Berusaha Mengenai Yesus Apa Itu Artinya Semua Orang Yahudi Berusaha Mengenai Yesus Yang Enggak Sebenarnya Karena Banyak Juga Orang Yahudi Yang Percaya Kepada Yesus Tapi Karena Akibat Permusuhan Yang Keras Terutama Di Waktu Penulisan Injil Ini Sehingga Kata Orang Yahudi Ini Dipakai Seolah-olah Agak Menggeneralisasi Padahal Enggak Jadi Nuansa Bermusuhan Dengan Satu Etnis Tertentu Yang Secara Spesifik Itu Dibilang Itu Muncul Juga Sebenarnya Di Alkitab Kristen Cuma Orang Kristen Paling Tidak Jaman Sekarang Membaca Kitab Yohanes Tidak Lagi Dengan Suasana Permusuhan Bahwa Orang Yahudi Pada Dasarnya Jahat Gak Seperti Itu Sedangkan Mungkin Kalau Kelompok Islam Membaca Quran Terus Membaca Bahwa Ada Perlawanan Dari Orang Kristen Dan Orang Yahudi Terhadap Kelompok Islam Yang Muncul Di Quran Pertengkaran Dan lain sebagainya Kadang-kadang Luansa itu Karena Membacanya Literal Terbawa Sampai Sekarang Jadi Ayat-ayat itu Kadang-kadang Membangkitkan Perasaan-perasaan Ketegangan Yang sama Di komunitas Dan masyarakat Yang zaman sekarang Nah tentu Pertanyaannya adalah Kalau kita Membacanya Kontekstual Pertanyaannya Menjadi Perlukah Kita membawa Ketegangan Yang memang terjadi Di dalam konteks Sejarah itu Kedalam Konteks Konteks Masyarakat Kontemporer Kita sekarang Sementara Banyak juga Ayat-ayat Quran Yang menyediakan Pola Hubungan Relasi Yang lebih Bersahabat Yang mengkonfirmasi People of the book Dan lain sebagainya Dan Bahwa Ada ayat-ayat Yang muncul Di dalam konteks Ketegangan Itu tampaknya Di dalam Transisi Dan relasi Agama-agama Itu Tidak terhindarkan Karena Kadang Antara kelompok Agama Terjadi konflik Tapi Membaca Tafsirnya Dan pemaknaannya Dan membawanya Ke zaman sekarang Sebenarnya kita punya Pilihan-pilihan Nah Itu Disitu Mungkin Bisa ada Diskusi Yang Lebih produktif Bagaimana Kita melakukan Pemaknaan Dan tafsir Nah Sejauh itu Ada pertanyaan Komentar Dari Bapak Ibu Pertanyaan Bu Seruni Sebenarnya Secara Spesifik Bilangnya adalah Dan bagaimanakah Para sekolor Islam Menjawab hal ini Apalagi Sekolor yang Berpendapat Mengenai Tafsir Alkitab Yang salah Bukan Isi teksnya Itu sendiri Jadi ini Kembali Bu Seruni Mengacu Kepada Tahrif Itu ya Dan Tahrif Itu ada Spektrumnya Bukan Teksnya yang Salah Tetapi Pemaknaannya Nah Pada Kenyataannya Muslim Scholars Banyak yang Berusaha Membaca Kitab Suci Juga dengan Kontekstual Jadi Dengan Cara demikian Kalau Membaca Kitab Suci Kontekstual Misalnya Nur 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 Kolismajid Itu berusaha Mengembangkan Teknik Membaca Quran Yang Dua tahap Membaca Kedalam konteks Sejarahnya dulu Secara hati-hati Lalu baru Memikirkan Bagaimana Membawanya Ke Jaman Sekarang Begitu ya Karena Dia belajarnya Di University Of Chicago Dari Fazlur Rahman Itu ahli Scholars Islam Di sana Yang mengembangkan Juga Tafsir Yang semacam Itu Nah Kalau Tafsirnya Kontekstual Maka Bisa Terbuka Berbagai Kemungkinan Baru Melakukan Tafsir Yang Tidak Mesti Membawa Konteks Masa Lalu Dengan Berbagai Ketegangan Dan Permusuhannya Secara Plek Begitu Dikopi Ke zaman Sekarang Bisa Ada Kebebasan Tertentu Untuk Mengambil Jarak Dan Memikirkan Dengan Lebih Hati-hati Kalau Begitu Aplikasinya Di zaman Sekarang Seperti Apa Tapi Baca Kontekstual Dulu Aja Jadi Ada Upaya-upaya Muslim Scholars Yang Semacam Itu Muslim Scholars Yang Sangat Maju Di dalam Tafsir Dan Pembacaan Quran Banyak Yang muncul Dari Indonesia Sebenarnya Dibanding Dengan Muslim Scholars Dari Tempat-tempat Lain Sehingga Sebenarnya Di dalam Pembahasan Dan Pembahasan Dan Studi-studi Islam Indonesia Selalu Menjadi Perhatian Dunia Karena Muslim Scholars Sangat Maju Dibandingkan Dengan Negara-negara Lain Tapi Nanti Bapak Ibu Akan Menikmatilah Paper-papernya Beberapa Di Beberapa Minggu Kedepan Saya Pilihkan Beberapa Tentang Nurkolis Majid Tentang Gusdur Supaya Bisa Punya Kasana Bagaimana Muslim Scholars Melatih Pembacaan Kitab Suci Ada pertanyaan Komentar Mungkin Bila lagi Apa yang Bapak Tadi Jelaskan Tentang Islam Itu Sendiri Yang Mengenai Bagaimana Abdul Itu Melihat Islam Itu Bukan Apa ya Institusi Agama Tapi Lebih ke Bagaimana Pengabdian Kepada Allah Dan Tadi Pas Penjelasan Bapak Tentang Isa Al-Masih Itu Sangat Positif Dalam Hal Isa Itu Sangat Mengabdini Kepada Allah Dan Punya Hubungan Relasi Yang Kuat Dengan Allah Makanya Istimewa Dan Juga Mungkin Muhammad Juga Digambarkan Seperti Itu Juga Dan Maksudnya Jadi Dapat Di Penafsiran Penafsirannya Ini Lebih Melihat Positif Dan Mungkin Kalau Sekarang Itu Karena Di konteks Indonesia Dan Di tempat Ini Agak Melihat Yesus Itu Agak Negatif Tapi Disini Bisa Dilihat Oh Kenapa Isa Itu Digambarkan Seperti itu Karena Dekat Dan Inilah Sosok Orang Yang Betul Islam Kalau Seakan-akan Begitu Ini Sosok Islam Yang Betul Karena Ya Berrelasi Benar Dengan Allah Dan Berabdi Sama Allah Itu Maksudnya Jadi Menarik Pas Bapak Jelaskan Dan Baru Konek Oh Iya Mungkin Komentar Saya Itu Pak Iya Jadi Quran Tampaknya Tidak ada Bagian Yang Menggambarkan Yesus Itu Buruk Itu Tidak Ada Sebenarnya Tetapi Nah Ini Menarik Tadi Komentar Bu Seruni Bahwa Mungkin Buat Komunitas Islam Ada Bayangan Bahwa Kalau Yesus Terkait Dengan Orang Kristen Dan Mungkin Karena Ada Ketegangan Antara Umat Beragama Kadang Sering Muncul Di Indonesia Jadi Nuansanya Yesus Itu Mungkin Bisa Jadi Negatif Terasanya Itu Komentarnya Tapi Sebenarnya Kalau Baca Ayat Quran Itu Positif Bahkan Yesus Itu Semacam Teladan Yang Menghayati Sikap Islam Dekat Dengan Allah Suci Dibuktikan Dengan Berbagai Mujizat Kesuciannya Itu Sehingga Sebenarnya Penggabaran Positif Jadi Kalau kita Menangkap Sisi-sisi Positif Itu Terbuka Banyak Kemungkinan Untuk Relasi Yang Lebih Positif Itu Tidak Berarti Kita Menyetrika Perbedaan Menganggap Perbedaan Itu Tidak Ada Sama Sekali Itu Akan Selalu Ada Tetapi Sebenarnya Mungkin Tidak Perlu Ada Permusuhan Yang Berlebihan Sebenarnya Kalau Paling Tidak Membaca Ayat Ayat Quran Itu Tidak Dengan Prasangka Yang Buruk Membaca Quran Mungkin Juga Bisa Menghasilkan Hal Yang Produktif Dan Baik Bahkan Untuk Orang Kristen Karena Paling Tidak At Yang Kristen Jadi Tidak Membangun Karikaturnya Tentang Yang Islam Bisa Punya Pemahaman Yang Lebih Akurat Dan Presisi Sehingga Kalau Berrelasi Mungkin Nanti Lebih Positif Dan Lebih Produktif Saya Tunjukin Satu Bagian Lagi Dari Al Imran Ayat 65 Ini Kita Lihat Bacaannya Dari Abdel Halim Ayat 65 Ini Mulainya Langsung Dengan People Of The Book Jadi Al Al Kitab Nah Terus Ayat 67 Ini Yang Menarik Abraham Abraham Neither A Jew Nor A Christian He Was Upright And Devoted To God Kembali Ini Kata yang Dipakai Devoted To God Upright Hanif Hanif Abraham Bukan Yahudi Bukan Kristen Abraham Hanif Dan Berserah Diri Kepada Tuhan Berserah Diri Kepada Tuhan Tentu Bisa Diterjemahkan Menjadi Islam Tapi Ayat Ini Salah Satu Yang Menggambarkan Abraham Sebagai Proto Islam Dan Kata Yang Dipakai Hanif Hanif Jadi Saleh Upright Righteous Never An Idolater Jadi Abraham Itu Bukan Penyembah Berhala And The People Who Are Closed To Him Are Those Who Truly Follow His Ways This Prophet And True Believers God Is So Close To True Believers Begitu Nah Coba Kita Lihat Terjemahannya Dari Quran Web Ide Bagaimana Menerjemahkan Kata Kata Itu Yang Dipakai Ayat 65 Nah Ini Kita Baca Mulai Ayat 65 Wahai Ahli Kitab Mengapa Kamu Berbantah Bantahan Tentang Ibrahim Padahal Taurat Dan Injil Diturunkan Setelah Dia Apakah Kamu Tidak Mengerti Nah Ini Taurat Dan Injil Di Bahasa Indonesia Mungkin Injil Kita Tidak Ada Kebiasaan Punya Bentuk Kata Jamak Yang Terlalu Jelas Tapi Tadi Kalau Kita Lihat Abdelhalim Abdelhalim Menerjemahkan Gospels Dengan Jamak Mungkin Harus Dicek Ke Bahasa Aslinya Bahasa Arab Jamak Atau Tunggal Saya Menduga Tunggal Karena Pemahaman Umumnya Taurat Dan Injil Itu Tunggal Tapi Tadi Abdelhalim Cukup Simpati Menerjemahkannya Itu Plural Ayat 66 Begitulah Kamu Kamu Berbantah-bantahan Tentang apa Yang kamu Ketahui Tetapi Mengapa Kamu Berbantah-bantahan Tentang apa Yang tidak Kamu Ketahui Allah Mengetahui Sedang Kamu Tidak Mengetahui Abraham Bukanlah Seorang Yahudi Dan Bukan Seorang Nasrani Tetapi Dia Adalah Seorang Yang Lurus Nah Upright Lurus Kalau bahasa Indonesia Hanif Itu kata yang dipakai Lalu disini Diterjemahkannya Muslim Jadi ini Kesannya Kalau di bahasa Indonesia Abraham itu Islam Tapi tadi Abdelhalim Mengambil Terjemahan Yang lebih Harafiah Dia bilang Defaulted to God Jadi Abraham pun Berserah kepada Tuhan Memang bisa Ditafsirkan Islam Tapi Kembali Kebiasaan Abdelhalim Lebih mengangkat Bahasa aslinya Supaya kita Merasakan Kata itu Sebenarnya Artinya Apa secara Lebih literal Dan dia Tidak termasuk Orang-orang Yang musrik Musrik itu Menyembah berhala Itu tadi Idolators Itu kata yang dipakai Oleh Abdelhalim Orang yang paling Dekat kepada Ibrahim Adalah orang yang Mengikutinya Dan Nabi ini Nah disini Dikasih penjelasan Muhammad Tapi Tadi Abdelhalim Cuma bilang Disprophet Mungkin maksudnya Juga mengacu Kepada Muhammad Kalau Abdelhalim Dan orang beriman Allah adalah Pelindung orang-orang Yang beriman Nah ini Ini juga Ayat yang menarik Karena Misalnya orang Kristen Membaca tentang Abraham Di perjanjian lama Orang Kristen itu Tidak pernah Punya bayangan Abraham itu Kristen Enggak Karena Abraham itu Yahudi Begitu ya Jelas dia dari Masa yang berbeda Sebelum Jaman Yesus Dan dia Yudaisme Walaupun Dipercaya Masuk menjadi Umat Tuhan yang sama Sama-sama juga Dengan umat Kristen Tetapi Tidak pernah Terbayang Kalau orang Kristen Baca Alkitabnya Tentang Abraham Terus berpikir Oh Abraham Kristen Enggak Nah sehingga Begitu Kalau orang Kristen Baca Quran Lalu melihat Quran Mengatakan Abraham itu Bukan Yahudi Dan bukan Kristen Biasanya orang Kristen Itu jadi bingung Kenapa Quran itu Menyangkal hal yang Sudah Fakta Begitu saja Bahwa Abraham itu Orang Yahudi Begitu ya Karena kalau kita Telusuri secara Historical Begitu ya Ya Abraham Orang Yahudi Begitu ya Nah tetapi Memang Mesejnya Quran Ya adalah Bahwa Abraham itu Cikal bakal Sikap Berserah diri Kepada Tuhan Ya Bisa dibilang Bapak orang beriman Kalau mau pakai istilah Alkitab Kristen Gitu ya Tentu kalau di Quran Pakai istilah Defoted to God Yang dekat sekali Dengan kata Islam Itu tadi Begitu ya Nah jadi Cikal bakal Islam Atau proto Islam Itu Pakai kata lain Hanif Itu yang dimunculkan Di ayat-ayat itu Walaupun buat orang Kristen Ini agak Agak heran ya Kenapa didinai Bahwa Abraham itu Orang Yahudi Nah tapi ya Semacam Prasangka Seperti itu ya Yang Buat orang Kristen Aneh ya Orang Kristen juga punya Misalnya ya Kalau kita Baca Paulus gitu ya Kita selalu merasa Paulus itu orang Kristen Bahkan juga Reform Karena Martin Luther Misalnya Sangat menyukai ya Kitab Galatia Kitab Roma Gitu ya Dan memakai itu Memang sebagai Apa Material-material utama Membangun doktrin Reformasi ya Terutama di dalam Masa yang sangat Apa Kritis dan tegang Dengan gereja katolik Roma Abad pertengahan Ya dan itu kan Surat-surat Paulus ya Sehingga Buat orang Protestan Yang sangat terbiasa Membaca kitab Roma dan Galatia itu Dengan Nuansa Protestan Begitu ya Merasa bahwa Paulus ini Pasti orang Kristen Gitu ya Jadi Mungkin Buat orang Yahudi Juga aneh Ini gimana sih Orang Kristen Kok Ngaku-ngaku Paulus orang Kristen Udah jelas Dia farisi Gitu kok ya Jadi Perasaan Yang semacam itu Sebenarnya Tidak aneh Dan bisa dipahami Juga oleh orang Kristen Gitu ya Dan Apa Kalau usulan saya Buat orang Kristen Adalah Membaca Paulus ya Dan menerima dia Sebagai seorang Yahudi Itu tiba-tiba Kita bisa menangkap Nuansa-nuansa Di kitab Surat-surat yang dia tulis Dengan lebih jelas Karena Paulus biar bagaimanapun Memang seorang farisi Dan berpikir dengan Rabbinic tradition Juga disitu Ya dan seringkali Seringkali kalau kita Membaca Paulus Hanya dari sudut Protestan Luteran Atau reform Kita itu menutup mata Terhadap banyak Argumen Dan artikulasi Paulus Yang kita Anggap kita Tidak pahami Gitu karena Jadi kita Baca Paulus itu Cuma buat Sistematic theology aja Karena kita Mau mengkonfirmasi Teologi kita Bukan Ingin memahami Paulus Seperti Paulus memahami Dirinya gitu Di dalam tulisannya Jadi ada untungnya Kadang-kadang kita Melepas kacamata Dulu Dan menerima Paulus sebagai Seorang farisi Dan bagaimana Dia Mengartikulasikan Imannya kepada Yesus Di dalam Bahasa-bahasa Rabbinic tradition Itu tiba-tiba Kacamata kita Jauh lebih kaya Daripada Kita mendinai Begitu aja Dari awal Paulus orang reform Kalau kita baca Hati-hati Paulus mungkin Bukan orang reform Yang baik Tetapi dia Seorang farisi Yang luar biasa Karena Dia Merasa bahwa Yesus yang Dia yakini Sudah Menjungkir Balikan dunia Yang dia pahami Sehingga dia Mengikut Tuhan Dengan cara yang Berbeda Itu harus kita Alami Dengan cara Membaca dia Sebagai seorang farisi Kalau membaca dia Sebagai seorang Protestan Atau reform Kadang-kadang kita Miss aspek-aspek itu Ya mungkin itu Bagian terakhir Yang ingin saya Tunjukkan ya Karena Sangat Interesting ya Dari sisi Pandang Islam Abraham itu ya Orang Islam Paling tidak Hanif ya Atau proto-Islam Begitu ya Apakah orang Islam Bisa ya Mengembangkan kebiasaan Membaca Abraham Sebagai orang Yahudi Apa adanya Gak tahu juga ya Kita harus Coba lihat Tafsir-tafsir ya Apa ada ya Yang berusaha Melakukan tafsir Yang semacam itu Lalu bagaimana Implikasi Dan bagaimana Bentuknya ya Apakah Kalau Mengembangkan Tafsir yang seperti itu Lantas bisa terjadi Persahabatan Yang lebih baik ya Kepada People of the book Gitu ya Atau apa Mungkin sih Itu area-area Yang mungkin Bisa kita gali Ya ada komentar Pertanyaan Mudah-mudahan Menarik ya Membaca Quran Buat Bapak Ibu ya Buat saya Luar biasa menarik ya Dan Walaupun Sudah Baca berkali-kali Setiap kali Baca lagi Menimbulkan Banyak perenungan sih Kalau buat Saya pribadi sih Pak Syoki Suaranya sangat kecil Pak Bisa diturunkan Mic-nya Mic-nya kan Ada di Kepala Kalau diturunkan Mungkin suaranya lebih besar Karena saya pakai mic yang lain Ini Jadi Sudah dengar Agak kecil Tapi lebih baik Daripada tadi Sudah dengar Nah ini Bagus sekali Oh iya Sorry Ya silahkan Pak Oh iya Saya Sudah tulis ya Mungkinkah Penafsiran Yesus Dalam Inzil Berlupakan Penafsiran Siat 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 Tentang Yesus Yang Popular Di Zaman Muhammad Atau Apakah itu Penafsiran Baru Muhammad Oh Iya Ini pertanyaan yang Interesting ya Apakah Penafsiran Terhadap Injil Itu Memang Populer Pada Zaman Muhammad Atau Itu sesuatu Yang baru Yang dimulai Oleh Muhammad Begitu ya Iya betul Iya sulit Dibilang ya Karena Apakah ada Kelompok-kelompok Sebelum Muhammad Yang sudah terlibat Ketegangan Misalnya Dengan Kelompok Kristen Dan kelompok Yahudi Sehingga Ada pembacaan-pembacaan Yang bisa Konfrontatif Terhadap Kelompok Kristen Dan Yahudi Rasanya Ada Karena memang Di dalam Perkembangan Kelompok-kelompok Itu juga Bisa ada Gesekan-gesekannya Bahkan Kelompok Kristen Yang sampai Ke Jasira Arab Itu kan Biasanya disetujui oleh Para sarjana Adalah kelompok Nestorian Dan Memang Sejak Abad keempat Ketika Mulai Perumusan Credo-kredo Pengakuan Iman Itu kan Terjadi Gesekan-gesekan Kadang-kadang Melibatkan Kekerasan Dari Kelompok-kelompok Yang punya Pemahaman-pemahaman Berbeda Yang akhirnya Diselesaikan Lewat Konsili-konsili Tetapi Kadang-kadang Kelompok Yang dianggap Bidat Terus Menerima Persekusi Terus Beberapa Menurut Pak Bambang Ruseno Itu pindah Ke Jasira Arab Jadi Apakah Ada Konfrontasi Ada Sesuatu Hal Yang Pemaknaannya Bisa negatif Dan Tidak Sesuai Jalur Tradisi Mayoritas Rasanya Ada Apakah Bagian-bagian Itu Diambil Oleh Kelompok Muhammad Menjadi Semacam Penafsiran Yang menjadi Konsensus Di kelompoknya Bisa Tapi Sedirek Apa Diambilnya Menjadi Perdebatan Seperti Paper-paper Yang dari Malaysia Yang kita lihat Waktu itu Di jurnal Itu Membantah Koneksi Yang terlalu Dekat Dengan Kekristenan Karena Kalau Diambil Dari sumber Kristen Nanti Bisa Banyak Masalah Karena Kok Isinya Berbeda Yang selalu Diangkat Oleh Bu Seruni Kedalam Texting Juga Apakah Apakah Itu Baru Mungkin Tidak Sama Sekali Baru Pak Syoki Sudah Ada Benihnya Tetapi Memang Begitu Kelompok Muhammad Muncul Mendapatkan Pemaknaan Pemaknaan Lagi Dari Kelompoknya Sama Seperti Kata Ini Kata Allah Itu Sendiri Yang Menjadi Kata Yang Sangat Penting Di Dalam Pemahaman Umat Islam Kata Itu Juga Bukan Kata Baru Melainkan Sudah Beredar Juga Di Jasira Arab Di Dalam Kelompok Agama Agama Yang Politeis Kata Allah Itu Sendiri Tetapi Somehow Kata Itu Dipahami Nanti Sebagai Allah Yang Paling Tinggi Dari Semua Makhluk Makhluk Gaib Yang Lain Dan Terkristal Menjadi Monoteisme Tapi Itu Bukan Kata Baru Karena Bagaimanapun Kalau Kita Membayangkan Sesuatu Yang Sama Sekali Baru Muncul Dari Vakum Rasanya Gak Bisa Kita Selalu Terpengaruh Berbagai Budaya Dan Konteks Kita Dan Dari Situ Mungkin Bisa Muncul Modifikasi Variasi Variasi Yang Tampaknya Baru Tapi Sama Sekali Baru Rasanya Gak Bisa Mudah Mudah Menjawab Pak Soki Pertanyaan Iya Terima kasih Kalau Mungkin Saya Mau Pertanyaan Lagi Itu Sekarang Islam Orang Islam Pemikirannya Bagaimana Mereka Mereka Bila Allah 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 Itu Sama Atau Berbeda Nah Ini pertanyaan Sulit Yang Lain Jadi Allah Allah Sama Atau Berbeda Begitu Profesor Dari Yale Miroslav Volf Menulis Buku Judulnya Allah Dan Miroslav Volf Itu Orang Kristen Tapi Dia Berargumen Bahwa Allah Kristen Dan Allah Islam Itu Sama Jadi Bahkan Ada orang Kristen Yang Mengklaim Seperti Itu Jadi Volf Itu Tidak Tidak Menyangkal Ada perbedaan Perbedaan Di dalam Agama Kristen Dan Islam Tetapi Volf Itu Bilang Kalau Allah Itu Memang Ada Maka Allah Sama Karena Baik Kristen Maupun Islam Dua-duanya Sebenarnya Menyembah Allah Yang monoteis Jadi Kesalahan Berpikirnya Adalah Kalau Mengira Orang Kristen Menyembah Allah Triteisme Karena Bukan Menjadi Tiga Allah Tidak Ini tetap Monoteis Tetapi Tritunggal Itu Memang Nuansa Yang Khusus Di Dalam Monoteisme Tapi Tidak Berarti Ada Tiga Allah Sehingga Volf Itu Berani Mengklaim Bahwa Sebenarnya Walaupun Ada Perbedaan Tapi Allah Nya Sama Nah Dari Kelompok Islam Ada Sarjana Sarjana Yang Mengembangkan Hal Itu Dan Itu Dikutip Di Bukunya Miroslav Volf Itu Ada Sarjana Sarjana Islam Yang Berusaha Menunjukkan Bahwa Islam Itu Juga Jalan Yang Cinta Kasih Mirip Dengan Ajaran Yesus Dan Mengutip Ayat Ayat Tertentu Yang Menjadi Acuan Nanti Saya Forward Diskusi Tentang Buku Miroslav Volf Itu Ke Grup WA Karena Pembahasannya Bisa Agak Panjang Dan Agak Kompleks Bukunya Sendiri Ada Di Perpustakaan Di STT Jadi Bisa Diambil Juga Untuk Dibaca Iya Makasih Pak Ada Pertanyaan Lagi Kalau Nggak ada Mungkin Kita Cukup Sampai Di Sini Untuk Kali Ini Nanti Saya Upload Lagi Bahan-bahan Bacaan Untuk Minggu Depan Dari Surah Anissa Nanti Bapak Ibu Bisa Menikmati Lagi Dan Menuliskan Textingnya Ke G Class Seperti Biasa Ya